Intro Hai guys, by the way, gimana nih kebar kalian semua? Dari judulnya, kalian semua pasti udah tau nih tentang kasus psikopat gila yang pernah melakukan pembunuhan berantai di Korea Selatan sana tepatnya di distrik Hwa Seong yang terjadi pada tahun 1980-an kasus ini sendiri sempat mengegerkan warga Korea bahkan presiden disana sampai mengerahkan semua polisi yang ada di penjuru kota untuk menangkap pelaku tersebut film yang diangkat dari kisah nyata ini diberi judul Memories of Murder yang pernah dirilis pada tahun 2003 lalu Oke, daripada banyak spoiler di awal mendingan kita langsung aja yuk ke alur cerita filmnya Intro Film diawali pada tahun 1986 di sebuah desa terpencil bernama Hwa Seong dengan diperlihatkan kepada seorang detektif bernama Park yang pada kala itu sedang menemukan jasad seorang wanita bernama asli Hyang Sok di dalam saluran pembuangan air dengan kondisi tangan dan juga mulut yang sudah terikat lalu di dalam kantor polisi untuk mempermudah penyelidikan kemudian detektif Park langsung melakukan interogasi kepada beberapa orang yang sempat berhubungan langsung dengan korban Namun, belum juga selesai oleh kasus sebelumnya para polisi dan juga detektif harus kembali dibuat geger oleh penemuan mayat baru dengan motif yang sama seperti korban pertama tadi Dan dapat kita simpulkan bahwa kejadian tersebut merupakan ulah dari seorang pembunuh berantai dan tidak menutup kemungkinan korban selanjutnya akan segera kembali berjatuhan Detektif Park yang masih belum menemukan bukti apapun disitu dia mulai menemukan sedikit petunjuk nih guys disaat istrinya mengatakan tentang gosip dari sebuah keluarga bernama Big yang dijuluki sebagai sang pembuntu wanita Diketahui, Bapak Big ini mempunyai seorang anak idiot bernama Kang Ho Ini orangnya dan si Kang Ho ternyata setiap harinya suka membuntuti para wanita di kota Waseong termasuk membuntuti Hyang Sok yang tidak lain adalah korban pertama Mengetahui hal itu Park kemudian memutuskan untuk langsung menginterogasi Kang meskipun dia belum terbukti sebagai pelaku Singkat cerita seorang detektif dari kota Seoul bernama Taeyeon datang kesana untuk membantu penyelidikan tersebut dengan ikut serta menginterogasi Kang yang masih menjadi tersangka Bahkan karena terus menerus diinterogasi Kang yang merupakan anak idiot malah mengaku sebagai dalang dibalik pembunuhan ini dan menjelaskan secara detail tentang kejadian Hyang Sok Dia bercerita pembunuhan ini diawali dengan membunuh Hyang Sok di area sekitaran rel lalu dilanjut dengan mencekiknya menggunakan pakaian korban Mendengar perkataan barusan para polisi memilih untuk melakukan reka ulang kejadian di area sekitaran TKP Namun Taeyeon mulai menyadari kejanggalan tentang Kang yang bukan merupakan dalang dibalik pembunuhan tersebut karena setelah dilihat-lihat ternyata si Kang ini mempunyai kedua tangan yang cacat hal tersebut tentunya mustahil untuk melakukan pembunuhan kepada para korban-korbannya Di saat dia ini akan melakukan reka ulang kejadian tiba-tiba saja suasana di TKP pun malah menjadi kacau akibat Kang yang berteriak memanggil ayahnya Bahkan ayahnya sendiri menganggap bahwa anaknya ini tidak bersalah sama sekali melainkan hanya dipaksa oleh para polisi untuk mengaku kejahatan yang tidak dia perbuat karena situasi disana sudah menjadi kacau reka ulang adegan akhirnya dibatalkan dan berakhir dengan dibebaskannya Kang karena terbukti tidak bersalah Semenjak kejadian barusan pihak kepolisian kemudian memutuskan untuk kembali mendatangkan detektif senior bernama Dong Chul ini orangnya dalam membantu menangani kasus tersebut Setelah mendapatkan penjelasan secara detail mengenai motif si pembunuh detektif Dong Chul dan juga tiga orang detektif yang lain lalu bergegas menuju ke lokasi pembunuhan pertama disana kemudian dia menyimpulkan bahwa ada kesamaan dari kedua korban yakni sama-sama dibunuh di saat hujan turun Bahkan disana detektif yang lain bernama Tae Suk sedikit menambahkan tentang keberadaan korban ketiga yang saat ini belum ditemukan dan tidak menutup kemungkinan bahwa korban ketiga masih dibunuh di area sekitaran ladang Lalu benar saja setelah unit polisi melakukan pencarian secara besar-besaran korban pembunuhan ketiga pun berhasil ditemukan dengan kondisi yang sama percis seperti korban sebelumnya Namun dikarenakan si pelaku pembunuhan ini sangat pintar dan juga hati-hati dalam melakukan pembunuhan tim forensik pun akhirnya tidak berhasil menemukan satu petunjuk yang ditinggalkan mengenai ciri-ciri si pembunuh di tubuh korban sehingga disana mereka memutuskan untuk menjebak si pembunuh dengan mengirimkan salah seorang anggota polisi bernama Kwon Kwi untuk menjadi umpan dengan berjalan sendirian di tengah-tengah hujan turun akan tetapi meskipun mereka ini sudah cukup lama menunggu sayangnya si pembunuh sama sekali tidak menampakkan diri yang ternyata si pembunuh telah muncul di tempat lain dengan mengikuti seorang wanita yang juga berjalan sendirian di sekitaran ladang dan disaat si wanita sedang berjalan tiba-tiba singkat cerita mayat dari si wanita semalam pun akhirnya ditemukan oleh para pihak kepolisian para polisi dan juga detektif harus kembali disibukan oleh investigasi dari penemuan mayat ketiga setelah tiba di markas para detektif yang sedang sibuk berdiskusi mereka lalu didatangi oleh Kwon Kwi yang menemukan petunjuk lain tentang si pelaku yang dimana setiap terjadi pembunuhan pada saat hujan sebuah stasiun radio selalu memutar lagu berjudul Sad Letter dari salah satu requestan orang misterius bahkan ketika lagu diputar maka akan selalu ada korban baru yang dilakukan oleh si pembunuh dan benar saja nih guys setelah dicek ternyata tanggal dan juga jam pemutaran lagu Sad Letter sama percis seperti kejadian pembunuhan dari korban keempat jadi dapat kita tarik kesimpulan bahwa orang yang telah merequest lagu Sad Letter tidak lain adalah requestan dari si pelaku sampai pada akhirnya para detektif langsung bergerak cepat menuju ke stasiun radio untuk bertanya tentang identitas si per request setelah sampai disana sungguh disayangkan pihak stasiun radio ternyata sudah membuang semua data-data kemarin malam maka dari itu detektif langsung berusaha mencari data-data tersebut meskipun harus berakhir dengan kegagalan pada malam harinya detektif Park Yang Ko bersama dengan Tae Suk kembali melanjutkan penyelidikan di area sekitaran ladang dan disana mereka tanpa sengaja melihat gerak-gerik dari seorang pria misterius yang sedang beronani menggunakan pakaian dalam wanita namun akibat keberadaannya telah diketahui pria itu pun langsung berlari seedan-edannya sampai pada akhirnya Park disitu berhasil menangkap pria tersebut dan langsung membawanya untuk segera diinterogasi lalu si pria misterius yang bernama Byung So mengaku hanya kaget saja disaat dia melarikan diri dari kejaran detektif dan alasan dia beronani akibat istrinya sedang sakit dan dia berdali hal itu dia lakukan hanya untuk memenuhi fantasinya semata namun setelah mendengarkan penjelasan barusan penyelidikan kepada Byung So ini masih tetap dilanjutkan meski belum mendapatkan bukti kuat bahwa dialah sebagai pelaku pembunuhan tersebut sementara itu detektif Taesok kemudian mendapatkan informasi baru tentang seorang penguntil yang ada di toilet sekolah kota Waseong mengetahui hal itu dia pun langsung bergegas datang ke sana untuk melakukan investigasi lebih lanjut dan seorang guru sekolahan mengatakan bahwa si penguntil tidak lain adalah seorang wanita aneh yang kini tinggal di atas perbukitan mengetahui mengetahui hal itu detektif Taesok langsung datang ke sana namun di saat Taesok pergi ke atas bukit untuk bertanya sesuatu tiba-tiba saja si wanita yang bernama Seo Yong ini malah langsung menghindar setelah melihat keberadaan dari wanita tersebut Taesok melihat ada sorot mata yang aneh dari si Seo seperti sudah mengalami trauma berat dan setelah diinterogasi lebih lanjut ternyata Seo ini merupakan korban yang telah berhasil selamat dari kejaran pembunuh berantai itu namun sayang di saat Seo sudah berhasil melarikan diri sayangnya dia tidak sempat melihat wajah si pelaku namun meskipun begitu Seo hanya menyadari bahwa si pelaku mempunyai kedua tangan yang sangat-sangat mulus alias glowing di sisi lain Park dan juga Yong-Ko yang pada kala itu masih menginterogasi Byung-So tiba-tiba saja Taek-Suk pun datang ke sana mengampiri mereka dan langsung mengecek tangan Byung-So yang ternyata tangan Byung-So ini bertekstur kasar sampai pada akhirnya dia pun dinyatakan bebas dan juga tidak bersalah sama sekali kejadian barusan bersamaan dengan turunnya hujan yang disertai oleh lagu Sad Letter yang telah diputar di dalam stasiun radio menjadari akan ada pembunuhan baru mereka bergegas meminta kepada pihak kepolisian untuk menggerakkan semua unitnya namun dikarenakan saat ini polisi tengah disibukan oleh para demonstran menyebabkan pihak polisi patroli tidak bisa didatangkan ke sana untuk mengamankan tempat dan benar saja di kesokan paginya mayat kelima dari korban pembunuhan pun kembali ditemukan berbeda dengan beberapa korban yang lain setelah dilakukannya autopsi disana dokter menemukan sebuah bukti baru berupa buah persik yang dimasukkan ke dalam misfi si korban sontak membuat para detektif harus dibuat kembali pusing oleh penemuan tersebut tidak lama kemudian akhirnya para detektif mulai sedikit menemukan titik terang setelah menerima telepon dari pihak stasiun radio yang telah berhasil menemukan data identitas si prequest lagu Sad Letter yaitu dari seorang mantan tentara bernama Park Hyung yang tinggal di distrik Terung dengan beralih profesi menjadi seorang pekerja pabrik setelah Hyung Yu mengaku sebagai si prequest dan dia juga memiliki tekstur tangan yang begitu lembut akhirnya para detektif langsung mendesak dia agar dia mau mengaku sebagai si pelaku pembunuh tetapi dikarenakan Hyung Yu yang tidak kunjung mengaku dan malah sedikit memberontak detektif Yongko yang kesal pun langsung mengajarnya sehingga sisi interogasi itu pun menjadi kacau sampai pada akhirnya akibat perbuatan barusan Yongko harus berakhir dibebas tugaskan oleh detektif Dong Chul diketahui dia ini dinyatakan dipecat atas tuduhan melakukan keonaran saat sesi interogasi berlangsung singkat cerita para detektif yang kini masih dibuat bingung oleh penyelidikan akhirnya disana mereka pun mulai mengingat sesuatu kembali tentang sesi interogasi Kang Ho yang sama percis seperti kejadian yang dialami oleh korban lalu jikalau Kang bukanlah si pelaku maka dapat disipulkan bahwa dia merupakan seorang saksi mata di saat kejadian pembunuhan Hyang Shok alias si korban pertama karena seperti yang kita tahu Kang ini setiap harinya suka membuntuti para perempuan di kota Hua Shiong menyadari fakta barusan Park dan juga Taesuk lalu bergegas pergi menuju restoran milik ayahnya Kang untuk mencari keberadaan dia hal itu pula bersamaan dengan keberadaan Yonko yang terlihat frustasi setelah dia dibebas tugaskan di saat dia yang pada kala itu sedang mabuk berat seketika dia pun langsung membuat keonaran kembali dengan menghajar orang-orang yang ada di sana di tengah di tengah-tengah kekacauan tersebut tiba-tiba saja Kang pun datang untuk memukuli kaki Yonko sampai terluka parah dan dia pun bergegas melarikan diri sambil dikejar-kejar oleh Park dan juga Taesuk setelah berhasil menangkapnya kemudian Park langsung bertanya tentang wajah si pembunuh yang dilihat langsung oleh Kang di saat membuntuti Hyang Shok sambil menunjukkan foto dari Hyung Ju kepadanya tetapi belum lama di saat Kang akan menjawab pertanyaan tersebut tiba-tiba saja rombongan dari sang ayah pun yang menganggap bahwa detektif akan menangkapnya kembali langsung mengajar Park dan juga Taesuk karena panik di sana Kang memilih untuk kabur dan tanpa sengaja dia malah berakhir dengan ditabrak oleh sebuah kereta singkat cerita dikarenakan belum ada bukti kuat untuk menangkap Hyung Ju akhirnya para polisi pun membebaskan dia hal itu pula bersamaan dengan ditemukannya sebuah bukti baru berupa bekas sperma si pelaku ditubuh si korban namun dikarenakan pada tahun itu negara Korea belum mempunyai teknologi canggih membuat sampel dari sperma pelaku pun harus dikirim ke Amerika Serikat untuk mengetahui hasilnya di sisi di sisi lion Tae Suk yang masih menyimpan curiga kepada Hyung Ju dia berusaha mengikutinya kemanapun dia pergi tetapi di saat mengikutinya tiba-tiba saja mobil miliknya pun malah mogok di pertengahan jalan dan alhasil Hyung Ju harus berhasil lolos dari pengawasan pada suatu malam si pembunuh berantai pun kembali melakukan aksinya dengan bersiap-siap akan menghabisi korban yang sedang berjalan sendirian dan benar saja pada keesokan pagi mayat dari si wanita yang tewas semalam akhirnya ditemukan oleh pihak kap polisian melihat kejadian tersebut taesuk yang sudah dibuat emosi dan juga yakin bahwa Hyung Ju adalah si pelaku pembunuhan tersebut dia kemudian bergegas mencari keberadaannya dan tanpa banyak basa-basi langsung menghajarnya habis-habisan namun di saat taesuk akan menghabisinya di tempat disitu Park pun datang dengan membawa berkas hasil tes sperma dari Amerika dan ketika taesuk sudah membaca hasil tes tersebut sayangnya hasil itu ternyata tidak cocok dengan hasil sperma dari Hyung-gyu sehingga pada tahun tersebut identitas dari si pembunuh berantai pun masih belum juga terpecahkan tepatnya pada tahun 2003 detektif Park yang kini sudah beralih profesi menjadi seorang sales dia kemudian mulai sedikit mengenang masa lalunya di saat menjadi seorang detektif dengan mendatangi lokasi TKP dari pembunuhan pertama sehingga di saat di sana tiba-tiba saja seorang gadis kecil pun menyapa Park dengan mengatakan bahwa beberapa waktu lalu ada orang yang mengunjungi gorong-gorong tersebut sambil berkata pernah melakukan sesuatu di tempat itu di saat Park bertanya tentang orang yang dimaksud si gadis kecil mengatakan orang tersebut mempunyai muka yang sangat polos alias culun dan dapat disimpulkan bahwa orang yang telah disebutkan oleh si gadis kecil itu tidak lain adalah si pelaku pembunuhan berantai sampai pada akhirnya film pun selesai nah guys buat kalian yang penasaran siapa sih sosok si pembunuh berantai ini disini gue mau sedikit berbagi informasi nih guys pada tahun 2019 para polisi berhasil mengungkap dalang dibalik pembunuhan di kota Hwaseong tersebut yaitu seorang pria bernama Le Chon Jae dia dia juga mengaku telah melakukan pembunuhan sebanyak 15 kali termasuk pembunuhan berantai di kota Hwaseong antara tahun 1986 sampai pada tahun 1991 dan dari semua pernyataannya Lee juga mengklaim telah melakukan lebih dari 30 pemerkosaan kepada para wanita-wanita di Korea Selatan sana sehingga pada akhirnya para polisi menjatuhi hukuman penjara seumur hidup kepada Lee oke lah itu dia sedikit alur film yang saya ceritakan hari ini gimana nih menurut pendapat kalian semua seperti biasa kalau kalian suka dengan alur film yang saya ceritakan hari ini boleh banget buat minta like-nya dan jangan lupa juga subscribe dan jangan lupa juga nyalain notifikasinya karena kedepannya bakalan banyak banget cerita atau alur-alur menarik buat dibahas so sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menarik selamat menarik selamat menarik selamat menarik